Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan mungkin mau memulik materi baru di channel kita yaitu kita akan belajar tentang Kotlin, ya Alhamdulillah sekarang ada waktu untuk kita sama-sama belajar tentang Kotlin yang dimana Kotlin ini sudah direkomendasi oleh Google untuk pengamaman aplikasi Android seperti di channel kita ya, di semua video yang aku buat itu menggunakan rata-rata, menggunakan Kotlin yang terbaru jadi mungkin nggak ada salahnya kita bikin tutorial Kotlin buat teman-teman yang mungkin baru belajar atau mau terjun ke dunia Android bisa mengenal sedikit tentang Kotlin karena mungkin ada beberapa sub-bub atau bub yang akan kita belajari bareng-bareng kemudian langsung ke next slide aja, kenapa sih kita harus belajar Kotlin, kenapa nggak misalnya ke Java atau mungkin Flutter yang lagi ngetrend banget mungkin ada beberapa hal yang bisa dijelaskan ya dengan nanti slide berikutnya yaitu pertama Kotlin adalah bahasa program yang multi-paradigma atau multi-paradigma ini adalah sebuah cara teman-teman untuk mengklasifikasikan bahasa programan itu berdasarkan fitur yang dimilikinya diberapa di sini berkaitan erat dengan gimana sih penulisan kode yang baik pada sebuah bahasa programan diatur seperti penulisan variable, terus deklarasi fungsi, pengelompokan kode, dan lain sebagainya seperti itu, kemudiannya yang dimiliki atau jiri dari Kotlin berikutnya yaitu dia adalah multi-platform seperti yang kita tahu atau yang kebanyakan orang tahu, multi-platform adalah sebuah bahasa itu bisa berjalan di lintas platform misalnya kalau di Flutter dia bisa berjalan di Android terus di iOS nah Kotlin juga multi-platform tapi dia punya keistimewaan tersendiri ya jadi keistimewaannya itu dia bersifat code sharing atau sharing kode jadi semisal teman-teman mau mengembangkan aplikasi nih di iOS sama di Android terus mau pakai Kotlin misal Android pakai Kotlin kan iOS pakai Swift kan nah tapi ada beberapa fungsi yang kalau kita pakai Kotlin atau selain pakai Swift di iPhone kan dia native kan di iPhone kan Swift jadi kalau mengakses fungsi di iPhone ya enaknya menggunakan bahasa native atau bahasa yang emang diperuntukkan untuk sebuah platform tertentu nah dengan Kotlin ini dengan beberapa kelebihan yang dimilikinya dia bisa code sharing atau sharing kode misalnya kode A atau modul A itu berisi kode untuk Android kemudian modul B itu untuk iOS dan modul C untuk multi-platform seperti itu jadi enggak enggak seluruh kode atau aplikasi yang dibikin pakai Kotlin terus bisa dijalankan di iOS enggak tapi dia kode sharing gitu dia lebih praktis dalam pengembangannya tanpa mengorbankan fungsi atau kelemahan dari multi-platform itu ya seperti yang udah disebutkan tadi sebelumnya kemudian Kotlin dari sisi server set Kotlin juga bisa digunakan untuk pengembangan aplikasi server set atau aplikasi yang bisa berjalan di sisi server seperti bagasi web yang menampilkan HTML terus IPI untuk mobile IPI itu application program interface dan semua ini bisa kita lakukan dengan mudah menggunakan Kotlin walaupun aku belum pernah nyoba sih ya mungkin kalau ada pengalaman nanti aku share lah ya kemudian kelebihan Kotlin di server set diantaranya itu jadi ekspresif banget kemudian scalability migrasinya juga mudah interoperability dan tools yang mendukung juga banyak jadi silakan teman-teman sharing atau search sendiri kelebihan Kotlin di sisi server set itu gimana kemudian ini mungkin akan menjadi topik bahasan kita yaitu Kotlin untuk Android seperti kita tahu pada tahun Google pada tahun 2017 atau 16 eh 17 atau 19 ya kayaknya 19 di waktu itu Agud 9.03 di informatika kan Google merekomendasikan untuk pengembangan aplikasi Android itu menggunakan bahasa Kotlin jadi imigrasi dari Kotlin eh dari Java ke Kotlin masa nggak percaya sama Google gitu kan sebesar itu pemilik Android merekomendasikan Kotlin mengapa kita nggak belajar Kotlin aja gitu untuk pengembangan Androidnya gitu nah kemudian untuk dari sisi mobile bahas pemrograman yang dari mobile itu salah satu syaratnya itu pengembangannya harus cepat gitu kan terus dukungan untuk banyak perangkat nih misalnya Android kan dari berbagai macam merek ada dari Xiaomi, Samsung, Vivo, Oppo, dan lain sebagainya nah itu developer ditantang atau bukan tantangan ya ini tuh kayak sebuah realit yang harus dijalani sebagai developer mobile karena banyak banget nih perangkat yang harus ditukung jadi ya mau nggak mau kita harus punya kemampuan, ability yang baik dan tentunya juga didukung dengan tools yang bagus juga Kotlin sudah mendukungnya karena Kotlin juga sepenuhnya mendukung jdk6 jdk itu java development kit jdk6 itu berarti bisa dipastikan kalau Kotlin itu bisa mendukung Android yang versi lama gitu kemudian untuk dari sisi performa dari mobile kan harus bagus performanya ya karena kan biasanya untuk usable aplikasinya struktur kode atau bad code dari Kotlin itu sama dengan java atau bahkan lebih ringkas seperti nanti mungkin kita akan belajar tentang inline function dan lambda function yang penulisannya itu lebih ringkas dari java dan sangat dimungkinkan proses compile nya akan lebih cepat dari java itu sendiri kemudian kelebihan dari Kotlin untuk Android berikutnya adalah interoperability atau kolaborasi itulah gambarnya jadi kalau teman-teman ada aplikasi yang dibuat pakai java dari awal ini pakai java terus mau pindah ke Kotlin teman-teman nggak harus ngotik dari awal teman-teman bisa bikin fungsi baru atau function baru pakai Kotlin kemudian nanti teman-teman tinggal dipanggil dari sisi java gitu tapi aku belum pernah pakai sih kalau ini ya mungkin kalau udah nanti ya share-share dikit nggak apa-apa lah ya kemudian klip yang lain itu dari sisi compile time diklaim itu lebih efisien dan bisa dipastikan akan lebih cepat dibandingkan java ya itu mungkin itu ya sisi performanya yang udah dijelaskan di sebelumnya kemudian kelebihan Kotlin itu investasi teman-teman investasi belajar investasi kan nggak harus uang ya teman-teman investasi kan bisa jadi dari leher ke atas atau otak kan jadi ya kita bisa belajar Kotlin kenapa kalau dari sisi programmer itu Kotlin ini kalau kita belajar Kotlin kita akan mendapat beberapa keuntungan diantaranya yaitu ya tadi penulisan kode yang lebih ringkas kemudian lebih manusiawi nanti teman-teman bisa membedakan sendiri deh penulisan kode di java sama Kotlin itu jauh beda banget lebih manusiawi di Kotlin maksudnya itu lebih mudah dipahami kita lebih mudah untuk apa ya kayak memprediksi ini fungsi buat apa ini sebuah atribut apa gitu dengan Kotlin kemudian Kotlin juga mendukung FP atau Functional Programming ini harusnya tadi masuk di itu ya masuk di multi paradigma cuman lupa tak jelasin jadi mendukung FP atau Functional Programming dan OP atau Object Oriented Programming ini teman-teman silahkan search sendiri ya biasanya kalau di kampus itu minimal OOP lah udah dapet di semester 3 ini udah dapet OOP jadi lebih gampang investasi belajar di Kotlin oke berikutnya yaitu lanjut ya ini detail materi belajar yang akan kita bikin bareng-bareng pertama itu Kotlin fundamental teman-teman atau dasar ya dari bahasa Kotlin aku juga masih belajar sih jadi ya kita bisa sharing bareng atau kalau aku ada yang salah nanti silahkan di komen aja kalau kita udah DM aja Kotlin fundamental ini terdiri dari beberapa detail materi seperti ini ini dari data type dan variable terus char, string, function, bolean, array, dan sampai save calls serta elvis operator kemudian kita cerak-cerak dulu deh kemudian yang control flow ini kan udah tadi ya control flow ini terdiri dari komponen control flow kayak ada enumeration, expression, when, while to well sampai break and continue kemudian ada data class and collection ini kayak penggunaan data class kemudian list, set, map, sequence, dan lain sebagainya dan kita akan masuk ke OOP atau object oriented programming terdiri dari misalnya object everywhere class membuat class class properties primary constructor secondary constructor serta visibility modifier nah ini ada tiga ya teman-teman yang ini bukan salah salah ketik atau apa ini emang belum mungkin gak nyampe sini ya atau waktunya barangkali gak nyampe ini soalnya ini kan tak bikin waktu lagi description ini teman-teman tak sempetin bikin konten youtube untuk kotlin jadi mungkin sampai empat ini dulu soalnya ngimbangkan skripsinya barangkali bentrok itu kan malah gak selesai semua nanti repot ini sampai sini dulu materinya nah yang functional programming sama kotlin generic dan coroutine mungkin kalau waktunya sampai dan pemahaman kuda lumayan baik disana mungkin bisa kita lanjutkan teman-teman gitu biar di jadi biar aku paham dulu terus ada waktu terus bikin materi dulu di analisa bagus atau enggak baru kita bikin videonya gitu jadi biar teman-teman paham lah atau mudah memahaminya berikutnya yaitu kotlin fundamental ini video berikutnya teman-teman nanti kita akan belajar bareng-bareng tentang data types chart string dan lain sebagainya di video setelah intro ini ini panggilan aja biar lebih biar lebih kenal gitu oke teman-teman mungkin sampai disini aja video kali kita kali ini semoga teman-teman bertanya di playlist ini kita akan belajar bareng kotlin dan semoga bisa banyak developer dari indonesia yang bisa mengenai kotlin lebih jauh oke sampai jumpa di tutorial berikutnya dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih